cara treatment ala dinarto dengan batuan blitar yang didulang dan di roasting serta diberikan asam sulfat ingin tahu hasilnya guys simak terus video ini halo guys jumpa lagi di channel dinarto bagaimana kabar semuanya Alhamdulillah baik-baik semuanya ya kali ini channel dinarto akan tutorial cara treatment ala dinarto dengan dan me-roasting kosentrat-kosentrat setelah itu kita endapkan dengan asam sulfat case langkah pertama batu akan saya hancurkan saya tumbuk halus di tempat lumpang besi ini guys dan setelah saya tumbuk halus batuan dari blitar ini nanti saya akan saring guys ya inilah guys bisa anda lihat setelah saya tumbuk halus ini saya akan saring di tempat saringan kopi ini guys yang saringannya meshnya kecil sekali sekitar 100 mesh ini guys jadi bener-bener putiran yang halus yang bisa tersaring di saringan kopi ini guys setelah semua saya saring dari batuan blitar ini yang saya tumbuk halus maka nanti proses selanjutnya batuan yang sudah saya haluskan dan saya saring ini akan saya cuci bersih dan akan saya ambil kosentratnya guys ya inilah guys setelah saya cuci dan saya dulang inilah hasil kosentratnya dari batuan blitar tersebut guys setelah ini akan saya berikan atau saya rendam dengan citron atau asam citrat bisa anda lihat di penampakan ini guys setelah saya rendam dengan asam citrat konsentrat konsentrat tersebut akan saya diamkan selama 24 jam supaya logam-logam pengotor yang ada di konsentrat itu lepas dengan asam citrat atau citron dan inilah guys hasilnya sudah 24 jam sudah 24 jam saya rendam dengan asam citrat atau citron tersebut guys bisa anda lihat di video ini guys bisa anda lihat di video ini guys setelah ini dengan citron air yang sangat cernih sekali setelah ini proses akan saya lanjutkan dengan mencuci bersih konsentrat yang sudah saya rendam dengan citron tersebut dengan air bersih gas Dan ini air citronya akan saya tiriskan dulu Setelah selesai saya tiriskan Saya kasih air dari sumur ini guys Saya cuci bersih Sampai benar-benar citronya sudah tidak ada lagi Di konsentrat tersebut guys Dan saya mencucinya ini sampai 3-4 kali guys Supaya terbebas dari asam citrat atau citronya konsentratnya guys Setelah saya cuci bersih Konsentrat yang ada asam citratnya atau citron Proses selanjutnya yaitu dengan merosting konsentrat tersebut di atas kompor Proses roasting ini Ini memerlukan waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam Karena konsentrat harus benar-benar kering Dan kalau sudah kelihatan konsentrat tersebut itu membara Baru kita matikan kompornya guys Ya ini guys bisa anda lihat Roasting dari konsentrat batuan britar ini Harus kita bolak-balik Supaya panasnya merata Dan konsentrat Agar cepat tambah kering guys Ya ini guys bisa anda lihat Konsentrat yang sudah saya roasting Sudah benar-benar panas gas Jadi selanjutnya akan saya pindahkan ke picker Nah konsentrat yang sudah saya roasting Sudah saya pindahkan ke picker Sekarang saya siapkan asam sulfat Untuk merendam konsentrat tersebut Sebanyak 100 ml guys Karena perendaman dengan asam sulfat ini Berbandingan dengan air 1 banding 10 Jadi kalau asam sulfatnya 100 ml berarti airnya 1000 liter Ya ini guys Ya ini guys sudah saya tambah airnya sampai 1000 ml Dan selanjutnya akan saya endapkan selama 1 hari Selanjutnya guys Setelah konsentrat ini saya rendam dengan asam sulfat Dan saya biarkan 1 hari Inilah hasilnya guys Sudah mendap Ini sekarang akan saya tiriskan dulu Di tempat lain guys Ini saya tiriskan Ini sudah tahap terakhir treatment ini guys Treatment ala dinartok ya guys Lang-lang-lang-lang saja Lang-lang-lang aja Ini asam sulfatnya kita Diriskan kita buang Dan nanti bisa Di Apa Dipakai lagi Tapi ini sudah campuran dengan air Asam sulfatnya Satu banding sepuluh ya Ya ini guys Sudah selesai kita Treatment Coscentrat batuan guys ya Ya inilah Akhir dari Treatment Alar dinartof Setelah ini bisa Dikasih pelarut nitrit Atau Aquaregia Ya itulah guys Cara treatment ala dinartof Kalau menurut anda video ini Bermanfaat, berguna Setelah menginspirasi untuk anda Maka jangan lupa Tekan tombol pojok kanan bawah Yang berluku Gambar saya Terima kasih